Halo what's up party people, ketemu lagi sama gue Alan Golegs Sebelum menyaksikan video ini, alangkah baiknya kalau teman-teman tekan tombol subscribe yang ada di bawah dan ambil vibe kalian untuk mendapatkan vapping experience yang berbeda sambil menyaksikan video ini Ayo kita mulai Halo ketemu lagi sama gue Alan Golegs Di video kali ini gue bakal nge-review salah satu liquid varian terbaru dari Red Juice lagi teman-teman yaitu Dissertive Mokake Nah ini dia teman-teman Sudah ada di depan gue liquidnya dan sebelum gue ngebahas gue dapetin apa aja dari si liquid ini gue bakal ngasih liat dulu nampak dekat dari packagingnya Nampak dekatnya teman-teman, check this out Oke teman-teman, ini dia nampak dekat dari Dissertive Mokakek Nah kita bisa lihat disini, sorry ya teman-teman ini rada penyok karena pengirimannya Dan kita bisa lihat disini ada gambar dari Mokakek dan disini ada tulisan dari Mokakek Nah ini dia netonya 60ml, nikotinnya pilihannya ada 3, 6, dan 9 Kebetulan gue lagi dapet yang 3 Nah kita lihat di kirinya Dan kita bisa lihat disini ada lambang dari Asosiasi Vaporizer Bali Nah kita putar lagi teman-teman Dan disini dikasih tau teman-teman Diproduksi di Vap Revolution dan Pasar Bali Kita lalu ke belakang Nah disini ada perhatian Dan ada bahan-bahan Biasanya teman-teman ada peringatan menggunakan gambar Dan ada tulisan EET dan dibawahnya ada Vaporex Indonesia Nah kita buka nih teman-teman Jadi bukanya seperti ini dia Dia ada di tengah-tengah gitu kita buka Oke teman-teman langsung aja kita buka boxnya Boxnya kita buka Dan ini dia teman-teman Nampak dari botol liquidnya nih Disertain Nah gambarnya sama seperti di packaging luar Dan sekarang langsung aja kita coba rasanya Oke teman-teman Nampak dekatnya udah gue kasih lihat Dan sekarang saatnya gue untuk ngasih tau settingan gue Untuk ngerasain si liquid Moka Cake ini teman-teman Yang pertama gue pake modnya Druga Foxy Terus gue pake RDA-nya Muse RDA By Jual Vap dan Vap Am Kapasnya gue pake Brothers Cotton Dan coilnya gue pake Sarkastic Build yang VK teman-teman Oke settingannya udah Dan sekarang gue pengen coba hirup aroma dari si liquid ini teman-teman Oke Yang gue hirup pertama kali wanginya itu yang keluar adalah wangi mokanya teman-teman Wangi mokanya disini tuh lumayan yang kenceng gitu teman-teman Terus sekarang gue pengen coba tetesin di jari gue teman-teman Dan gue pengen coba rasain sedikit aja Kalau dari gue tetesin ke jari itu teman-teman Yang pertama kali gue dapet tuh emang mukanya tebal banget Walk banget Dan disusul dengan kuenya Apakah sama ketika kita puff rasanya tetep sama Jadi langsung aja teman-teman Nah ini RDA-nya gue buka Dan gue basahin dulu Oke gue basahin Gue main di 3,2 volt Dan gue dapet di ohmnya 0,20 ohm Oke dan sekarang gue tetesin lagi Oke gue tetesin Oke teman-teman langsung aja gue coba Sampai jumpa Oke Pertama kali kuat puff Dan pertama kali ketika inhale Itu emang benar-benar yang pertama kali keluar Mokanya teman-teman Mokanya tuh bold banget Dan ketika mokanya sudah masuk Lalu diikuti dengan rasa si kuenya teman-teman Jadi moka dulu masuk Ketika inhale nih Moka masuk Kue Baru ketika exhale nih teman-teman Balik lagi mokanya keluar Kuenya juga mulai ikut Cuman menurut gue disini dia Nggak ngeblend gitu Jadi satu persatu lagi keluarnya Di akhirnya ini teman-teman gue sepakat dengan paprom ID Kalau di belakangnya ini ada Seperti gurih-guri dari si kacang gitu teman-teman Kacang-kacang yang udah di ancurkan gitu Kecil-kecil yang biasanya emang ada di cake gitu teman-teman Buat baluran topping-topping Nah itu gue berasa ketika exhale Dan teman-teman untuk tingkat manisnya sendiri Dari si moka cake dessert time ini Dia ada di level medium teman-teman Jadi manisnya tidak terlalu yang sweet banget Juga bukan tipe manis yang di bawah medium gitu Jadi benar-benar lagi-lagi ditaruh di tengah-tengah oleh si red juice Tingkat manisnya teman-teman Untuk trotitnya sendiri Gue suka dengan trotitnya disini Karena 3 miligramnya lumayan berasa teman-teman Jadi pas kita puff Gitu ya Langsung kerak-kerak-kerak Jadi sensasi nikotin dari 3 milinya Tuh gue dapet banget dari si liquid ini teman-teman Oke teman-teman mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan Dan gue rekomendasiin liquid ini Untuk teman-teman pencinta creamy Apalagi teman-teman yang pengen experience dengan liquid creamy berbasis kue Ulang tahun sih Lebih deket banget sama kue-kue ulang tahun Kue-kue tar gitu Gue rekomendasiin banget Si dessert time moka cake ini Apalagi kalo misalnya kalian emang pencinta banget dari moka ya Wow Gue bisa bilang wow Karena emang mokanya tuh bold banget di depannya gitu teman-teman Oke mungkin sekian aja review gue tentang dessert time moka cake Kalo misalnya teman-teman mau cari liquid ini dimana Nanti gue bakal taruh di deskripsi kolom dibawah Dan buat teman-teman juga Kalo misalnya kalian pengen berkomunikasi Komunikasi, konsultasi dan segala macem Kalian bisa langsung DM di instagram gue Alan G-O-L-E-X Nanti gue bakal taruh disini Dan buat teman-teman yang belum 18 tahun Please jangan start vaping Karena usia legal vap di Indonesia adalah 18 tahun ke atas Mungkin sekian aja dari gue Sampai ketemu lagi di video-video gue selanjutnya Gue Alan Golek Love you guys Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!